Teman Motion Inilah penampilan anak-anak peserta lomba polisi cilik yang datang berkumpul di Grand Kawanoa City Wall, Kamis pagi. Masing-masing kelompok yang tampil merupakan perutusan polres-polres yang ada di jajaran Polda Sulut. Dengan mengenakan seragam selayaknya seorang polisi, peserta lomba yang merupakan anak-anak usia sekolah ini tampak memperagakan adegan baris-berbaris dengan tertib dan rapi, selanjutnya memperagakan 12 adegan lalu lintas hingga variasi baris-berbaris yang menjadi penilaian utama dewan juri. Selain orang tua, peserta lomba polisi cilik ini mengaku senang dan antusias mengikuti lomba, karena selain mengajarkan kedisiplinan diri, lomba polisi cilik ini memberi banyak pengetahuan dan pemahaman tentang tata tertib dalam berlalu lintas. Lomba polisi cilik ini digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut dalam rangkaian hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-68. Lomba polisi cilik ini dibuka langsung Kapolda Sulawesi Utara Irjenpol Setio Budianto, dan diharapkan bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dalam membangun budaya tertib dan disiplin sejak usia dini. Ketertiban berlalu lintas menjadi hal utama dalam mewujudkan keselamatan pengguna jalan. Rasa-rasanya sangat senang karena sudah melakukan hal yang terbaik dan maksimal yang diselenggara. Ada persiapan apa, Dek, sebelum menampilkan yang terbaik pada hari ini? Latihannya berapa lama, Dek? Kayaknya kayak satu bulan. Satu bulan, capek, Kak? Capek. Capek tapi senang? Oke. Senang dan berhasil tolong pelatihan selama ini. Terima kasih. Siapkan penampilan hari ini latihannya berapa lama, Dek? Satu bulan.